Intro Selamat hari minggu buat kita di sekolah minggu Salam sejahtera buat kita semua Hari ini dengan kita Saul dimurapi menjadi raja Siapa yang mengurapi Saul ya? Tentu Tuhan Ada di sekolah minggu Tuhan menyatakan kehendaknya buat Saul Menjadi seorang raja Jadi anak sekolah minggu Tuhan itu selalu menyatakan kehendaknya buat semua orang Menjadi orang yang berharga Menjadi orang yang lebih tinggi Tuhan itu berkuasa Maka cita-cita kita harus kita serahkan kepadanya Sehingga kita anak sekolah minggu dianggap menjadi orang yang hebat Menjadi yang luar biasa di dalam Tuhan Percayalah kehendaknya selalu terjadi Selamat hari minggu Sekolah minggu kita akan mengantarkan kita kepada ibadah kita yang hebat dan luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur buat pagi hari ini Kita akan memulai ibadah kita Mari kita berdoa Bintang tangannya Untuk matanya Untukkan kepala Bapak Yesus Bapak yang baik Bersyukur 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 Berterima kasih Untuk kebaikan Tuhan Yang terus kami rasakan Sampai pada pagi hari ini Kami datang perempuan Tuhan Dan anak-anak Tuhan Memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Tuhan memberkati Tuhan memberkati Loh Kudus yang bekerja atas kami semua Terima kasih Tuhan Yang berdoa kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan kami berdoa Amin Anak-anak Tuhan Kita akan memuji Tuhan Dengan lagu Segala puji syukur Terima kasih Sekarang puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuji Kami mau bersoran Kami mau bersoran Bimbingkan nama Tuhan Haleluya Sekarang puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuji Kami mau bersoran Bimbingkan nama Tuhan Haleluya Haleluya Sorakwa Malengia Sorakwa Malengia Haleluya Sorakwa Malengia Sorakwa Haleluya 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 Tolong Bimbingkan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Salak Is It Persembahanku adalah sejuta Setia jujur dan faat Persembahanku adalah sejuta Puji Tuhan, maka Tuhan kita akan mendengarkan kemampuan Sebelumnya, mari kita berhenti Aku anak raja Aku anak raja Aku anak raja Aku semua anak raja Aku anak raja Aku semua anak raja Aleluya, puji Tuhan Aleluya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Ya semoga adik-adik semua sehat dan penuh sukacita. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah hikmat daripada Tuhan yang mengajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa. Amen. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Saul diurapi menjadi raja. Yang diambil dari 1 Samuel 9 ayat 1-17. Nah, adik-adik, tentu kita semua di sini adik-adik mempunyai cita-cita di dalam hidupnya. Pasti ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, bahkan mungkin ada yang mau menjadi perusaha. Dan banyak lagi cita-cita yang kita miliki, yang adik-adik miliki di dalam hidupnya ke depan. Nah, cita-cita adik-adik itu bisa diwujudkan ketika adik-adik semuanya mau rajin belajar, berdoa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti Saul pada saat ini, tema kita, Saul yang diurapi menjadi raja. Nah, adik-adik, Saul memiliki paras yang tampan. Dia hidup di dalam keluarga yang terpandang, di dalam keluarga yang serba berkecukupan. Apa yang dia mau, dia bisa permulai. Adik-adik, Saul ini adalah anak yang rajin sekali. Dia selalu mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan dalam hidupnya. Nah, suatu saat, Saul mendengar bahwa ayahnya kehilangan keledai, kesayangan ayahnya. Saul sangat sayang sekali pada ayahnya. Dia ingin membantu ayahnya. Kemudian dia memanggil pengawalnya, supaya mereka pergi untuk mencari keledai ayahnya yang hilang tersebut. Nah, adik-adik, sebenarnya Saul bisa saja menyuruh pengawalnya itu untuk mencari tanpa dia ikut serta untuk mencari keledai itu. Tetapi Saul tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena Saul sangat mengasihi ayahnya. Dia mau bersama-sama pergi dengan pengawalnya untuk mencari keledai tersebut. Kemudian mereka pun pergi ke hutan belantara, melewati bukit-bukit yang terjal, batu-batu yang besar, bahkan melewati jurang-jurang untuk mencari keledai ayahnya tersebut. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan mencari keledai itu, tentulah Saul dan pengawalnya menghadapi banyak tantangan. Kita ketahui, kalau melewati hutan, tentu tidak ada makanan yang mereka jumpai. Pasti mereka kelaparan, pasti mereka kedinginat, pasti mereka haus. Tetapi tantangan itu tidak membuat Saul menyerah di dalam tujuannya. Dia tetap pergi berupaya dan berusaha untuk mencari keledai ini. Berhari-hari mereka pergi mencari keledai ini. Sehingga suatu saat, karena mereka tidak menemukan keledai ini, Saul berniat untuk mengajak pengawalnya itu. Ayolah kita pulang, jangan-jangan nanti ayahku khawatir tentang keberadaan kita. Nah, adik-adik, Tuhan punya rencana yang lain dalam kehidupan Saul. Mereka tidak jadi pulang, tetapi mereka pergi menemui Nabi Samuel. Mereka bertanya kepada Samuel sebagai hamba Allah tentang keberadaan keledai tersebut. Dan Samuel pun menunjukkannya kepada Saul. Dan keledai itu pun mereka temukan. Mereka sangat bersuka cita karena keledai itu bisa ditemukan. Nah, adik-adik, bukan hanya bersuka cita karena keledai itu ditemukan. Tetapi Saul pada saat itu diurapi alam menjadi raja. Tentu suka cita sekali ya adik-adik ya. Keledai didapat, Saul juga diurapi menjadi raja. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi tentang cerita Saul ini, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita? Adik-adik, di dalam hidupmu tetaplah berbakti kepada orang tuamu. Mengasihi orang tuamu, menghargai orang-orang sekelilingmu. Saul adalah anak yang rajin, anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong, anak yang menghargai orang-orang sekelilingnya. Karena tabiat Saul inilah Allah menyatakan kehendaknya kepada Saul agar Saul diurapi menjadi raja. Nah, adik-adik, adik-adik pun bisa meraih segala cita-citamu kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap rendah hati, mengasihi orang tua dan mengasihi orang-orang sekelilingmu. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan sayang kepada anak-anak yang memiliki kerendam hati di dalam hidupmu. Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi jalan berkat dalam kehidupan adik-adik. Jadi jangan ada yang langsung putus asa ya, kalau menghadapi kesulitan, tantangan di dalam hidupmu. Mungkin saja ketika engkau sekolah, banyak tantangan yang engkau hadapi. Mungkin kebutuhan-kebutuhan tidak cukup di dalam sekolah. Tapi percayalah, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi jalan berkat dalam hidupmu. Tuhan bisa mengutus siapa saja untuk membantu dan menolongmu. Jadi jangan putus asa kalau engkau menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidupmu. Tetaplah berupaya, tetaplah berusaha melakukan yang baik dalam hidupmu. Raja Saul, dia sangat bersuka cita sekali karena dia diurapi menjadi raja. Adik-adik, engkau akan mendapatkan cita-citamu ketika engkau berusaha, berupaya, dan selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, untuk firmanmu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah, Tuhan, Engkau memberkati kami seluruhnya anak-anakmu. Supaya apapun yang menjadi cita-cita kami pada saat ini, Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendakmu bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih, Bapak, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, di dalam Yesus Kristus kami, Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendakmu bagi kami semua pada saat ini. Bapak, di dalam Yesus Kristus kami, Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendakmu bagi kami semua pada saat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan puasa, dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Bapak, di dalam Yesus Kristus kami, Tuhan, Engkau akan menyatakan kehendakmu bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!